Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irul Komputer. Sama saya Khairul Anam. Hari ini saya mau share ke teman-teman semua cara menjadi dokter laptop melalui Tax Manager. Dan Tax Manager kita bisa menganalisa kondisi komputer kita, baik PC maupun laptop. Di Tax Manager kita bisa menganalisa kenapa laptop kita itu lemot atau lambat. Dengan Tax Manager juga kita bisa menganalisa aplikasi apa saja yang tidak berjalan alias not responding. Kita bisa mematikan melalui Tax Manager. Kemudian dengan Tax Manager pula kita bisa mematikan layanan Windows Update. Ketika kita menggunakan Wi-Fi dari hotspot HP. Jadi ketika kuota kita terbatas kita bisa mematikan layanan Windows Update ini. Oke teman-teman kita langsung saja bagaimana cara menganalisa laptop kita melalui Tax Manager. Apa saja yang membuat laptop kita lambat atau crash. Kemudian apakah spesifikasi dari laptop kita itu memadai untuk memuka aplikasi-aplikasi yang berat. Haruskah memori kita ditambah atau diganti. Haruskah hard disk itu diganti dengan SSD. Jawabannya ada di Tax Manager. Langkahnya yaitu arahkan mouse kalian pada Tax Bar di sini. Kemudian klik kanan. Lalu pilih Tax Manager. Nah di Tax Manager. Di kolom ini ada beberapa kolom seperti CPU, memory, disk, dan network. Saya akan membahas satu per satu dari CPU terlebih dahulu. CPU yaitu total prosesor penggunaan aplikasi-aplikasi yang berjalan. Jadi ketika prosesor ini mencapai 100% cek kondisi aplikasi yang berjalan. Aplikasi apa yang membuat CPU itu bekerja dengan keras. Teman-teman bisa mengklik untuk ascending-nya. Jadi dari terendah ke tertinggi penggunaan dari prosesor. Lalu klik kembali penggunaan dari prosesor dari tertinggi ke rendah. Nah di sini saya menggunakan OBS. Ini total presentasinya 32%. Jadi masih separuh dari penggunaan prosesor. Ketika kita membuka aplikasi seperti Photoshop misalkan. Photoshop. Dia akan naik presentasinya. Kita lihat Photoshop 17%. Hampir 93% prosesor digunakan. Jika kalian menggunakan prosesor yang di bawah Core i3. Jangan paksakan laptop kalian atau komputer kalian. Karena jika kalian paksakan, prosesor akan menjadi panas dan bisa jadi hang atau blue screen. Jadi tolong jangan dipaksakan. Jika sudah ketemu atau tereteksi aplikasi yang berat, misalkan saya akan menutup Photoshop. Seperti ini. Teman-teman setelah klik, ada Photoshop dan bisa mematikan melalui end task. Secara otomatis, aplikasi Photoshop itu akan tertutup. Nah, kemudian kolom yang kedua, penggunaan memori. Nah, penggunaan memori ini, teman-teman jika menggunakan memori yang kecil seperti 2GB, biasanya ini bisa sampai 100%. Kita menggunakan Microsoft Edge dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ya, teman-teman. Jadi ketika sudah 100%, usahakan jangan dipaksakan. Jadi, matikan saja aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Tapi jangan sembarang teman-teman mematikan service-service ini. Karena jika salah, mematikan service dari ini, bisa terjadi disfungsi pada laptop atau komputer kalian. Kemudian, disk. Nah, disk di sini penggunaan hard disk. Ketika kita menggunakan HDD, biasanya bisa mencapai 100%. Nah, ini biasanya yang sering terjadi faktor kenapa laptop itu jadi lambat dan sangat lemot. Nah, kalau sudah tereteksi penggunaan dari disknya itu 100%, terus ketika sudah di-restart, alangkah lebih baiknya teman-teman mengganti menjadi SSD untuk sistemnya. Nah, HDD-nya bagaimana? Apakah dibuang, Bang? Jangan dibuang. Jika laptop kalian memiliki slot DVD atau DVD Chrome-nya, itu dijadikan menjadi penggunaannya hard disk. Jadi, tinggal diberikan saja, HDD-caddy namanya, ditempatkan di posisi di drive. Selanjutnya, di network, ini penggunaan jaringan. Nah, di sini kita bisa melihat apakah Windows Update itu berjalan atau tidak. Contoh, saya akan membuka Windows Update. cek, cek, cek for update. Sudah up to date ya, teman-teman. Nah, ini service Windows Update. Jika tereteksi di Windows Update-nya itu banyak menggunakan jaringan dan kuota kalian itu terbatas, langsung saja klik pada service host Windows Update dan end-task. Cancel. Oke. Peringatan, kembali. Jangan sembarang kalian end-task pada service-service yang ada di sini. Karena jika tidak, kalian memaksa untuk mematikan service-service yang ada di sini, bisa jadi komputer kalian atau laptop kalian menjadi black, blue screen maksud saya atau bisa jadi malah diskusi atau bahkan bisa merusak hardware yang ada pada laptop atau komputer kalian. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, share, komen. Jangan lupa subscribe bagi yang belum berlangganan. Dari saya, kurang lebih jaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.